Intro Tempat pembuatan uang palsu di Gerebek Warga berunjuk rasa, tuntut penistaan agama Sinabung erupsi disertai awan panas Intro Sadara, selain ketiga informasi tadi, sejumlah informasi dan berita menarik lainnya Akan kami hadirkan untuk mengisi rangkain Kompas News Plangka Blitung hari ini Jadi pastikan Anda tetap bersama Kompas News Plangka Blitung selama 30 menit ke depan Kita jelang berita pertama bersama saya Minta Janya Arti Inilah Kompas News Plangka Blitung selengkapnya Intro Sebuah rumah kontrakan yang menjadi tempat pembuatan uang palsu Di daerah Pangkal Balam, Pangkal Pinang, Kepulauan, Bangkal Blitung di Gerebek Dua tersangka yang masing-masing bertindak sebagai pembuat dan pengedar Diamankan beserta sejumlah barang bukti Operasi penggebrokan lokasi pembuatan uang palsu Bermula dari tertangkapnya tersangka SW di daerah Jebus, Kabupaten Bangka Barat Dari hasil pengembangan, polisi berhasil meringkus BM yang diduga sebagai otak pembuatan uang palsu Dari operasi penggebrokan kedua tersangka, polisi mengamankan uang palsu senilai 5 juta rupiah Yang terdiri dari pecahan 50 ribu dan pecahan 20 ribu Selain itu, juga diamankan satu unit printer, kertas HPS, dan sejumlah barang yang diduga hasil pembelian menggunakan uang palsu Untuk saudara Barman, dia dikenakan pasal 244, yaitu telah membuat atau menirukan mata uang palsu Untuk saudara Siswanto, dia dikenakan pasal 245 Barang apa saja selain uang yang diamankan? Barang yang diamankan adalah pecahan uang palsu dan alat untuk membuat mencetak berupa printer Modus tersangka mengedarkan uang palsu dengan berbelanja di warung-warung kecil dan mendapatkan kembalian berupa uang asli Sebuah rumah yang dijadikan sebagai gudang penyimpanan obat dan kosmetik tanpa izin di Jalan Abdul Somat Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Blitung Digerabak petugas gabungan ribuan obat dan kosmetik dari berbagai kemasan pun disita petugas Operasi penggerbekan digelar petugas gabungan dari Balai Pengawas Obat Makanan atau Bepom Pangkal Pinang dan Direkturat Kerminang Khusus Folda Bangka Blitung Dari hasil penyedihkan sementara, seluruh obat dan kosmetik yang ditemukan tidak memiliki izin edar Dan beberapa diantaranya menggunakan bahan kimia berbahaya, yaitu merkuri Beberapa jenis obat dan kosmetik yang dinyatakan ilegal seperti salep, jamu, obat kuat, dan bahan pemutih wajah Yang pertama itu kita nemukan obat tradisional atau jamu Obat tradisional yang di lapangan yang kita temukan itu yang kita temukan di toko-toko Biasanya ternyata mungkin kayak semua dari sini, ini mengandung bahan kimia obat atau tampak izin edar Kemudian yang kedua, kelompok kedua itu ada kosmetik Kosmetik itu yang mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, semelitinoak, dan yang lainnya Dan juga tampak izin edar Yang ketiga, itu obat keras Obat keras ini sebenarnya teraftar, cuma dia harusnya diedarkan di apotik Seluruh obat dan kosmetik yang disita, kini diamankan di Bepom Pangkal Pinang Selain itu, turut diamankan seorang penjaga rumah berinisial RM Operasi pemberatasan obat dan kosmetik berbahaya ini dilakukan karena adanya laporan masyarakat Sekaligus, tindak lanjut instruksi bersama antara pimpinan Polri dan badan pengawas obat dan makanan Bertepatan dengan hari Sumpah Pemuda Gabungan Ormas Islam menggelar aksi unjuk rasa Dengan cara konfai dari Masjid Jamik Pangkal Pinang Menuju kantor Mapolda dan DPRD Kepulauan Bangka Blitung Masa yang berorasi menuntut aparat kepolisian Menindak tegah setiap pelaku penistaan agama Aksi masa gabungan Ormas dari FVI, Pemuda Muhammadiyah, dan HTI Dilakukan bertepatan dengan hari Sumpah Pemuda Di hadapan polisi, Masa menyampaikan makna dari Pasal 1 Pancasila Tentang ketuhanan yang Maha Esa Polisi sebagai penegak hukum diminta untuk memproses hukum Setiap warga negara yang melecehkan agama atau keyakinan umat di Indonesia Termasuk Basuki Cahaya Purlama atau Ahok yang merupakan putra Bangka Blitung Bangkit untuk menghidupkan kembali sila pertama ketuhanan yang Maha Esa Untuk apa ada sila pertama ketika kitab suci agama yang diakui di Indonesia ini Tidak dihargai dan dihinakan Bismillahirrahmanirrahim Dan Alhamdulillah sahab ini tetap diproses di Baris Triple Bapak Eskolo Dalam tahap keledikan Insya Allah Saya sampaikan Bapak Ibu harus percaya pada Poli Karena kami bagian dari masyarakat juga Terutam penasahan pada kami Insya Allah Insya Allah Insya Allah Bapak doakan dengan zikir Dengan tahajid Insya Allah Masa yang berorasi mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian Sejumlah kendaraan penghalau masa ikut disiagakan